Pemirsa dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada Senin 12 September 2022 terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantar rencangan perda tentang perubahan ABB Dekota Jambi tahun 2022. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Nasir menyampaikan terkait kendaraan dinas yang masih dipegang oleh pejabat yang tidak lagi mencabat di pemerintahan Kota Jambi. Dewan meminta Pemkot untuk menarik kendaraan dinas tersebut. Senin 12 September 2022 bertempat di Ruang Suwarna Bumi DPRD Kota Jambi dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantar rancangan perda tentang perubahan ABB Dekota Jambi tahun 2022. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Nasir menyampaikan bahwa terkait kendaraan dinas pemerintah yang tidak lagi mencabat. Dirinya meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk segera menertibkan kembali dan mengembalikan kendaraan dinas tersebut kepada pemerintah daerah Kota Jambi. Dirinya juga menyampaikan bahwa kendaraan dinas tersebut merupakan aset pemerintah daerah sehingga perlu dikembalikan jika pejabatnya tidak lagi menjabat. Saya berupa kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi yang pada saat ini banyak di tangan para mantan pejabat Kota Jambi. Untuk itu, di dalam forum yang sangat berhormat ini, kami minta kepada pemerintah wakil oleh kota untuk menarik kembali aset-aset kendaraan yang berada di tangan mantan-mantan pejabat Kota Jambi. Karena itu adalah milik pemerintah, itu kami ingin memastikan bahwa salah satu pertantikan administrasi aset itu adalah menguasai isinya.